Intro Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini bertemu dengan sejumlah pegiat media sosial atau influencer Dalam pertemuan itu, sang menteri disebut mengajak para influencer untuk membahas terkait permasalahan yang ada di Kementerian Keuangan Bukan bujian, Sri Mulyani justru mendapat banyak kritikan atas aksinya tersebut Satu di antara pihak yang memberikan kritikan ialah mantan sekretaris BUMN Said Didu Ia diduga menyindir Sri Mulyani yang selama ini sering diberitakan sebagai sosok menteri terbaik Said mempertanyakan menteri terbaik seperti Sri Mulyani masih memerlukan bantuan dari influencer Kemudian setelah itu ada tokoh Nahdlatul Ulama Umar Hasibwan Yang juga heran terhadap langkah yang diambil oleh Sri Mulyani tersebut Ia mempertanyakan mengapa menteri keuangan tersebut tidak mengundang PPATK, KPK, ataupun ekonom, ataupun ahli pajak hingga kepolisian untuk membahas masalah pajak Kritik juga datang dari banyak tokoh hingga masyarakat lain melalui media sosial Satu di antaranya disampaikan oleh Sofwan Albana yang heran dengan langkah Sri Mulyani bicara soal kebijakan di depan para influencer Dalam keterangan yang diterima, pertemuan itu dihadiri oleh Rudi Falinka, De Lestari, Bintang Emon, Babe Jabita, dan Marshal Siahaan Kemudian ada Chandra Darusman, Felicia Chiasaka, Richard Sambera, Dr. Tirta, Mas Zini, serta Guntur Omli Sementara itu, staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prahtowo mengungkapkan bahwa pertemuan antara jajaran Kemenkeu dengan para publik figur tersebut berlangsung santai, hangat, dan akrab Melalui pertemuan tersebut, Sri Mulyani bermaksud untuk mencaring aspirasi berkaitan dengan agenda bersih-bersih dan perbaikan internal Kemenkeu dari seluruh elemen masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!